Rangkaian investigasi kecelakaan di Tol Kanci, Pejagan yang menewaskan 5 orang hingga siang ini terus dilakukan Polres Cirebon. Rekan kami Idam Samana akan melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Idam, apakah sudah ada hasil penyelidikan kepolisian mengenai penyebab kecelakaan? Ya Zelda, hingga saat ini Polres Cirebon belumlah sampai pada tahap kesimpulan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejak kecelakaan terjadi pada Rabu sore lalu. Dan saat ini pun proses rekonstruksi dilakukan di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 231 Tol Kanci, Pejagan. Pada rekonstruksi ini, selain tim penyidik juga mengikut sertakan seluruh saksi yang sudah dimintai keterangan, baik itu pengemudi, tiga penumpang mobil, dan juga korban yang selamat. Juga dihadirkan pihak pengelola tol untuk melihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi tol, karena hal ini juga menjadi sorotan banyak pihak, karena hasil dari pemeriksaan pertama dan juga dari tim kami yang menelusuri langsung lokasi kejadian, di mana posisi tempat kejadian berada di tempat tol yang tanpa pembatas jalan. Dan inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa ada pihak di luar pengguna tol yang bisa masuk ke wilayah tol. Kita selain mengenai tidak adanya pembatas tol, pembatas jalan, juga posisi tol itu sendiri membelah desa Hulubanteng, di mana memisahkan wilayah permukiman petani dan juga ladang mereka, sehingga mereka seringkali menyeberangi jalan, sementara jembatan penyeberangan yang paling dekat itu lebih dari 5 km dari posisi di mana lokasi kejadian itu terjadi. Selain itu pula, pihak kepolisian juga seperti diberitakan sebelumnya fokus pada kondisi pengemudi saat kejadian, dari hasil tes kesehatan yang sudah dilakukan sore kemarin, hasilnya ditemukan hasil yang negatif dari kandungan urin maupun darahnya dari kandungan narkotika, sehingga dipastikan bahwa kondisi pengemudi saat kejadian tidak dalam keadaan mabuk. Sementara itu khusus untuk para korban juga hingga saat ini telah diberikan santunan, baik itu dari Jasara Harja, di mana 4 korban akan diberikan santunan Rp25 juta bagi mereka yang memiliki ahli waris. Sementara satu korban yang tidak memiliki ahli waris diberi santunan Rp2,5 juta untuk biaya pemakaman. Sementara santunan yang merupakan komitmen dari pengemudi akan diberikan total sebanyak Rp35 juta yang akan dibagi kepada 5 korban jiwa, sehingga masing-masing korban jiwa mendapatkan Rp7 juta. Dan hingga saat ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, proses rekonstruksi masih dilakukan, yang juga mengikut sertakan tim Disaster and Victim Identification Polda Jawa Barat untuk memastikan detail penyebab kecelakaan. Sekali lagi, seluruh saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini belum ditetapkan statusnya, seluruhnya masih berstatus sebagai saksi, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sementara itu pihak pengelola tol juga sudah menyatakan bahwa selama ini sudah mencoba untuk membangun pembatas-pembatas jalan, namun seringkali dirusak oleh para petani. Sementara itu, mereka juga saat ini masih juga dilakukan proses pemeriksaan, karena inilah yang menjadi salah satu sorotan mengingat tidak ada yang bisa masuk ke wilayah tol selain dua pihak, yaitu pihak pengguna tol maupun pengelola tol. Pihak pengguna tol adalah mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan masuk melalui pintu tol dengan menggunakan kendaraan dan membayar sesuai dengan tarif. Sementara mereka yang berada di wilayah tol, meskipun berada di bahu jalan, ini sudah masuk wilayah area tol, namun sekali lagi mereka tidak masuk kategori pengguna tol. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian dalam menentukan status tersangka bagi saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan. Kembali ke studio. Idam Samana melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Pengemudi mobil sedan yang menewaskan lima orang di jalan tol Kanji Pejagaan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Cirebon, Jawa Barat. Kita bergabung bersama kami, Idam Samana, untuk informasi selengkapnya. Idam, apakah sudah ada hasil investigasi kepolisian tentang kasus ini? Ya Robert, hingga saat ini kami berada di Mapolres Cirebon untuk mengikuti pemeriksaan saksi-saksi di sini. Dan hingga saat ini pihak Polres Cirebon belumlah sampai pada tahap kesimpulan. Sudah ada tujuh saksi yang diperiksa, mulai dari pengemudi, tiga penumpangnya, serta korban selamat, dan juga saksi mata yang berada di tempat kejadian saat peristiwa kecelakaan itu terjadi kemarin. Polisi juga memeriksa atau memintai keterangan dari pihak pengelola tol. Selain meminta keterangan dari para saksi ini, pihak kepolisian hingga saat ini juga masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi. Ini menjadi penting mengingat sebelumnya sejumlah spekulasi yang menyebut pengemudi dalam kondisi ngantuk, ada pula yang menyebut pengemudi dalam kondisi mabuk saat mengendarai kendaraan bernomor Polisi BA 999 VR. Namun sekali lagi hasil pemeriksaan kesehatan inilah yang nantinya akan menjawab kondisi dari pengemudi saat kejadian. Selain itu pula, pihak polisi yang juga masih menunggu hasil proses rekonstruksi yang baru akan diadakan. Ikut sertakan seluruh saksi, termasuk para penyidik, dan juga akan mengikuti dan sistem identifikasi Polda Jawa Barat. Selain itu pula, kami juga sempat melihat langsung kondisi di tempat kejadian, yakni di kilometer 231 Tol Kanci Pejagan. Untuk melihat langsung sebenarnya seperti apa TKP-nya, dan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan kami khususnya mengapa warga begitu mudahnya masuk ke Tol Kanci Pejagan. Bahkan sempat pula kami mendengar bahwa selama ini Tol Kanci Pejagan digunakan oleh warga, khususnya mereka yang berladang di dekat Tol untuk menyebrang, menyebrang jalur Tol. Dan di sana kami melihat jalur Tol tidak dipasangi pembatas. Ada pun tanda pembatas jalan hanya berupa patok-patok yang dipasang oleh pihak pengelola Tol. Namun perlu juga kita cermati. Mereka yang memasuk area Tol berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2004 adalah mereka yang menggunakan Tol, pengguna Tol, dan juga pengelola Tol. Khusus untuk pengguna Tol adalah mereka yang menurut syarat dan ketentuan telah memasuki jalur Tol dengan kendaraan dan membayar tarif Tol itu sendiri. Sementara warga yang kita ketahui bersama adalah mereka yang tidak masuk dalam kategori pengguna Tol. Posisi jalur Tol sendiri sebenarnya memot atau membelah desa Hulu Banteng, kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Artinya ini membelah desa sehingga posisi permukiman dan ladang milik warga itu berseberangan dengan Tol. Inilah yang dipakai oleh warga untuk memilih menyebrang langsung. Sementara jarak 5 hingga 10 km untuk mendapatkan jembatan penyelitian. Robert, kembali ke studio. Baik hingga kini kepolisian belum menyimpulkan dari kasus ini. Terima kasih. Pemamanan telah disiapkan untuk mencegah terjadinya kericuan termasuk rencana pengalihan arus. Sementara itu para pemain siri UJFC mendapat kesempatan pertama untuk mencoba lapangan Stadion Glora Bung Karno. Selengkapnya kita akan bergabung dengan dua reporter yang sudah ada di lapangan. Ini ada Mila Amalia di Polda Metro Jaya dan Saris Syahrial di Stadion Glora Bung Karno. Kita ke Mila terlebih dahulu. Mila, seperti apa rencana pengamanan yang akan dilakukan? Ya Maria, Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan yang untuk mengamankan jalannya final Piala Presiden 2015 pada minggu malam besok. Seperti misalnya tadi sudah dilakukan apel dan nanti sekitar pukul 9 ini akan dilakukan gladi resik atau pengecekan mengenai kesiapan prajurit mereka untuk mengamankan jalan final pertandingan Piala Presiden besok. Nanti ini gladi resik ini akan dilakukan sekitar 3.000 personil dari dirilatas Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk pengamanannya sendiri sudah dimulai sejak Jumat dini hari tadi karena Polda Metro Jaya telah menetapkan status keamanan siaga 1 dengan menurunkan kurang lebih 2 per 3 prajurit atau sekitar 30.000 personil gabungan yang ditempatkan di beberapa titik-titik rawan dan juga jalur yang dilewati oleh Tarasi Koter dari Persid dan juga Sriwijaya FC. Dan ini ditokuskan di sepanjang atau di sekitar jalur ruas tol dalam kota. Kemudian untuk di seputaran Stadion Glorabung Karno sendiri ini diturunkan kurang lebih sekitar 9.000 prajurit gabungan. Dengan komposisi 7.000 personil dari Polda Metro Jaya, kemudian ada tambahan 1.000 personil dari Brimob dan juga 2.000 hingga 3.000 personil dari Kodam Jaya dan Kostrat. Selain itu besok ketika para supporter ini tiba di Jakarta, mereka tidak dapat langsung masuk ke Glorabung Karno karena mereka akan dikumpulkan di wilayah Polda Metro Jaya untuk dilakukan sweeping dari barang-barang tertentu seperti misalnya para supporter yang membawa senjata tajam, senjata api, miras dan juga petasan serta kembang api ini akan disita karena kemarin Tito Karnavian telah menyampaikan para supporter ini tidak diizinkan untuk menyalakan kembang api selama jalannya final Piala Presiden 2015. Dan setelah para supporter ini steril, mereka akan dikawal khusus oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya dan diarahkan langsung ke Glorabung Karno untuk menonton jalannya final. Mari ya. Lalu Mila bagaimana dengan pengalihan arus yang sudah disiapkan? Di lantas Polda Metro Jaya juga telah merencanakan sejumlah rencana pengaturan arus lalu lintas apabila besok ini terjadi kepadatan karena diperkirakan akan ada lonjakan pengguna jalan seperti dari pagi saja ini. Besok akan tiba kurang lebih sekitar 600 bus yang mengangkut supporter dari Persib dari Bandung yang kedatangannya ini sudah dikawal dengan melakukan kerjasama dengan Polda Jawa Barat. Dan selain itu nanti para supporter ini akan difokuskan masuk ke Stadion Gora Bung Karno ini melalui pintu masuk 7 dan kendaraan-kendaraan baik bus maupun juga kendaraan pribadi di para supporter bola ini tidak diizinkan untuk parkir di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda karena disediakan lahan parkir di parkir Timur Senayan. Dan berikut penjelasan dari dirilantas Polda Metro Jaya, Kombespol di Syafuddin Bursin. Nanti kita akan dirikan pos di situ, pos lalu lintas, pos ko-nya daripada Polda Metro sendiri bagaimana melihat kepadatan-kepadatan di pintu masuk itu sendiri. Pintu 7, pintu 5, pintu 1, semua ini akan terjadi lonjakan, baik itu kendaraan pribadi namun untuk para supporter kita akan mengarahkannya di pintu 7 semuanya. Ya, baik terima kasih Mbak. Sedangkan tadi dirilantas juga menyebutkan tidak akan menutup jalur-jalur tertentu dan apabila nanti terjadi kepadatan seperti misalnya kendaraan yang mengarah ke barat dari Cawang menuju ke Senayan ini akan diluruskan menuju ke arah gedung Manggalawana Bakti kemudian bisa berputar balik di bawah jembatan Jense dan langsung diluruskan untuk masuk ke Stadion Glora Bung Karno melalui pintu 7, 1 dan juga 5. Sedangkan untuk dari arah sebaliknya atau dari arah barat ini nanti akan diluruskan ke arah kuningan dan apabila nanti terjadi kepadatan di pintu masuk ini pihak Polda Metro Jaya sedang bekerjasama dengan pengorola Stadion Glora Bung Karno ini untuk kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke GBK ini tidak bayar di awal melainkan mereka akan dihitung secara keseluruhan kemudian baru membayar tiket parkir ini di saat pintu keluar dan diperkirakan besok akan tiba sekitar 60 hingga 80 ribu supporter dari Persib dan juga 5 ribu supporter dari Sriwijaya FC yang akan berkumpul di Glora Bung Karno untuk menyaksikan final Piala Presiden 2015 baik dari Polda Metro Jaya kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi tempat final Piala Presiden ada Syari Syahrial disana Syari bagaimana jalannya latihan Sriwijaya FC apakah memang semua terima kasih telah menonton